Halo halo jumpa lagi di seni pelora untuk selanjutnya yuk kita ikuti terus kegiatan kita di kebun adenianuseri yang penting happy Oke hari ini kita masih melanjutkan untuk menyeleksi akar ini di akar dari anting puter ini karena seperti ini dia karena mesti kita potong buang ini arah kemari sudah bener tapi ini menyilang ini harus kita kembalikan ke jalan yang lurus kalau nggak bisa dikembalikan ke jalan yang lurus kita potong semoga nanti tumbuh baru lurus ini kita kita kembalikan ke jalan yang lurus jadi penyebaran akar bagus itulah tujuannya kita menyuci akar seleksi akar disini karena tetap dalam masa pertumbuhan dia akan tumbuh tunas-tunas baru akar-akar baru seperti ini kita bisa loskan dulu atau pembesarannya pun double double ya kita buang satu jauh kita ambil satu jadi ini untuk nyusun sini nanti dia membesar disitu oke kemari ini ini pun ada yang nyilang sebaiknya kita kalau ini nggak perlu kita ambil ke jalan yang lurus ini karena udah ada disini ini dia untuk ngaper semuanya ini kita buang aja nah jadi dia posisinya udah terbagi udah jelas ini basin pun ya bisa ada penyilangan sini ini bisa sih kita ini alih-alihkan ini jika perlu bisa kita alih-alihkan seperti ini ini yang jadi masalah jika dipertahankan ini kalau bisa kita pres dengan kayu kita pres betulnya oke jadi Arah udah mengikuti jalur ini menyilang kita buang ini cukup lah itu jangan takut untuk membuang rakaran karena kita mau seleksi ya jadi seperti ini kita sudah memadai lah untuk untuk bahan karena terlalu rapi dan sempurna pun pesan alaminya tadi nanti tidak akan nampak tapi pasar menuntut barang akar yang sempurna jadi kita siapkan semua yang banyak cantik aja yang seperti ini pun banyak tergantung seni masing-masing dan selera masing-masing di pasar ada rupa ada harga oke yang penting happy kita lanjut untuk seterusnya seperti ini syukur syukur Alhamdulillah susunannya dari awal udah bagus jadi tidak ada yang tumpang tinggi ada yang tumpang tinggi pun memang akar baru akar awal yang kita tanam udah teratur rapi jadi kita tinggalnya mengurangi kenapa kita kurangi karena kita harus fokus untuk pembesaran batang dan akar jika akar banyak terlalu banyak pun terus banyak serabut akarnya dia akan membesar jadi akar dan batang pembesarnya dia akan ngepen bagus timbang yang akar tidak dicuci seperti serabut yang seperti ini dia akan menghambat per pembesaran akar sama batang yang punya bahan anting putri dicoba program yang dicuci dengan yang tidak seperti apa perkembangannya bisa di ikan sendiri kalau di saya seperti ini kita harus buang akar akar yang tidak di inginkan sesuaikan aja bentuknya seperti ini sampai besar dia akan seperti ini dan pembesaran fokus di yang kita pelihara dan batang pun kesan membelimbing melimbing seperti ini kurutan seperti ini dia akan terbentuk sendiri dari pergerakan akar sini sini nanti akan membentuk alur sendiri jadi kesan tuanya lebih cepat dapat daripada kita liarkan kan berbeda dengan barang yang dirawat dengan yang tidak penyebarannya sudah bagus besarnya pun merata jadi kita tidak ada yang terlalu banyak dibuang ada yang mau dibuang bisa yang mana kita bisa buang ini pun kita bisa buang kalau mau buang jangan takut tapi kalau ini dibuang ya sayang itu satu masalah sayang satu masalah itu untuk di kita pelihara sebetulnya ini mengganggu yang sini jadi kalau ini kita buang yang dia akan fokus kesini lebih melimbingnya tadi lebih bagus nanti nah ini nanti ada gurutan di sini nanti ini seperti paretan sini kalau ada ini dia nggak akan terbentuk karena percahan kita buang jadi jangan takut-takut alam akan membentuk dia kembali ini yang kecil-kecil ini kita buang aja kita udah tidak perlu yang kecil karena kas raput dibawah sudah banyak dia akan membaginya seperti ini contoh seperti ini ini batang besar bahasa jawanya lungap kita bisa potong ini jadi sudah tampak ngepen ini juga ini batang besar tapi ada batang kecilnya sini kita batangin besar buang aja karena ini agak ke atas ngepen ke bawahnya nggak dapat jadi kita ambil yang batang kecil seperti ini hancur ini barang hancur ini besarnya nggak karuan susunannya pun nggak karuan jadi ini besarnya lebih dominan kemari arah bener tapi batang besarnya terlalu besar nggak setipal dengan yang ini dia akan mendominasi perkembangannya disini yang lain mungkin bisa kalah jadi kita kalahkan saja semoga nanti ini tumbuh akar baru dan dia akan menyusun sendiri seperti itulah tujuan kita untuk menyuci akar di anting putri karena kalau tidak kita akan boleh dibilang rugi waktu rugi masa masa sama aku sama ya rugi waktu karena kita priara biasa tanpa kita seleksi dengan dengan seleksi waktunya sama hasilnya berbeda jadi itulah cara saya program tahap-tahapan program di kebun saya itu setelah ini kita bisa lanjut lagi seperti ini bisa kita lihat ini akar akar ini menyilang Mari menyilang enggak bener ini kuruan ini harus kita kembalikan ke jalan yang lurus juga nah kita seperti ini kita potong sini tadi ada kita potong ini kita tarik pelan-pelan jadi arahnya udah bener ini kita sokong kayu jadi posisinya udah arahnya udah bagus ini menyilang juga ini menyilang kita bisa korbankan yang mana ini ya ini menyilang memang persilangannya tidak nampak karena dari dasar tapi akan mengganggu nanti ketika sudah besar jadi kita pilih ini kita luruskan atau ini kita biarkan nah gitu jadi kalau saya milih ini buang ini buang ini buang ini seperti ini posisinya ini akar yang tadi kita buang bisa seperti ini ini lebih rapi ini pun bisa dikurangi juga bisa enggakpun enggak apa-apa nih ini kita jaraknya ajalah ini ini ganjel juga lah ini ini ganjel aja kalau berani buang bisa dibuang enggak masalah tapi kita ini mungkin nanti terlalu ke sana seharusnya kita tarik kemari sedikit tapi enggak apa-apa nanti biar besar kita potong sini kita nanti akar cabang akar ini nanti baru kita arahkan lagi nah jadi jadi dasarnya seperti ini dan setelah ini kita akan tahap selanjutnya ini sudah dicuci ya tahap selanjutnya kita akan timbun akan yang udah kita buka kemarin kita tutup kembali nah seperti itu agar pembesarannya bisa maksimal lagi karena kan masih umur 8 bulan jadi belum maksimal lah untuk pembesaran kalau sudah seperti ini mudah-mudahan akar akan konsisten di jalurnya dan akan membesar di sini kita akan lanjutkan lagi step-step berikut setelah kita timbun kembali kita cuci cuci percabangan seperti ini kita akan bersihkan agar matahari bisa masuk karena kebetulan kita nanamnya kan rapat ya ini jarak 1 meter dan bentang ini 60 cm sekarang kita fokus ke batang dan akar perantingan kita cuci jadi nampak lebih bersih terima kasih 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 sampai di sini dulu kegiatan kita untuk mencuci dan memprogram akar rambut anting putri ini di lapangan kita ikuti terus perkembangan selanjutnya terima kasih mengikuti channel seni flora dan semoga bermanfaat kita akan ikuti terus perkembangan-perkembangan dari bulan ke bulan anting putri yang kita tanam ini tetap semangat dan salam budidaya sering penting happy selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati